Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyoroti ketegangan Rusia dan Ukraina yang hingga kini belum meredah. Wang menyebut Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, merekrut Ukraina ke dalam NATO sebagai upaya ekspansi NATO ke wilayah Eropa Timur. Anggota Dewan Pemerintah sekaligus Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengungkapkan hal tersebut dalam Konferensi Keamanan Munich yang digelar secara daring Sabtu 19 Februari 2022 di Beijing. The Cold War had ended long ago. As a product of the Cold War, NATO should adjust itself in accordance with the times. Would the continuous NATO eastward expansion be conducive to maintaining and achieving lasting peace and stability in Europe? This is a question that our European friends need to ponder seriously. Wang menyerukan kepada beberapa pihak agar menggunakan perjanjian Minsk untuk menyelesaikan krisis di Ukraina. Perjanjian Minsk merupakan upaya gencatan senjata antara pasukan pemerintah Ukraina dan separatis yang didukung Rusia di timur Ukraina. Perjanjian yang juga dikenal sebagai kesepakatan Minsk itu dinamai sesuai nama ibu kota Belarus, Minsk, tempat ditandatanganinya kesepakatan tersebut pada 2014 dan 2015. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!